Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para penggemar setia love story the series Dimanapun anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Amin, ya rabbal alamin Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya Terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Di adegan yang pertama setelah kita ketahui Kalau kali ini argadana yang memang akan benar-benar sangat akan tidak pernah menerima lagi Ken sebagai menantunya lagi Berbagai macam cara Ken pun akan melakukan hal itu demi bukti Yang ia miliki untuk bisa bersama lagi bersama Maudie Namun hal itu pun akan sangat bagi argadana akan ditolak mentah-mentah Karena bagaimanapun juga argadana sudah tidak mau lagi melihat keberadaan Ken bersama Maudie Dan di adegan ini terlihat juga pada saat itu Ken yang memang sangat meratapi kesedihannya Ketika ia sudah berjuang habis-habisan namun hasilnya pun tidak ada sedikit pun yang membuat dirinya pun akan bahagia Kali ini Ken pun merasa kesedihan yang begitu sangat dalam Ketika ia bisa merasakan apa yang ia rasakan saat ini ketika ia harus bisa mengikhlaskan Maudie bersama si Jidan tersebut Dan Ken pun ingin berusaha mengorbankan semuanya agar supaya bisa kembali lagi bersama Maudie Namun halnya beda dengan Om Arda yang kali ini memang benar-benar sangat murka sekali terhadap Ken Karena bagaimanapun juga Ken tidak akan pernah kembali untuk menjadi suami dari Maudie Di sisi lain juga terlihat pada saat itu kesedihan dari Maudie yang memang kali ini Maudie juga merasakan apa yang dirasakan Ken Karena bagaimanapun juga Maudie ini memang sangat mencintai si Ken Namun hal yang beda Maudie pun harus menuruti kemauan dari Papa Arga Karena kalau Maudie tidak menuruti kemauan dari Papa Arga tentunya Argana pun akan mengalami sakit yang parah Sehingga membuat Argana pun akan semakin tersiksa atas perlakuan Maudie selama ini Maudie pun disitu hanya bisa pasrah dan menerima keadaan Apabila dia harus bisa membahagiakan orang tuanya Karena bagaimanapun juga dia tidak akan pernah terima kalau Papa Arga sudah tidak ada lagi ya guys Namun apakah mungkin kali ini Maudie pun akan bertindak untuk menepati semua keinginan dari Arga Dana Dan kesedihan Maudie pun ini sangat tersakiti sekali ya guys Ketika Arga Dana menginginkan Maudie bersama Zidane harus menikah Dan disitu juga terlihat Tante M yang selalu menyemangati Maudie agar supaya bisa menghadapi semuanya dengan sabar Di adegan selanjutnya terlihat pada saat itu ketika Andi yang menyiksa si Panessa Ya memang pantas saja karena Panessa selama ini yang sudah mengkhianati si Rama Kali ini Panessa pun mencurahkan isi hatinya dan memberitahu kepada si Rama Ia pun menghubungi Rama Disitu Panessa pun menceritakan semuanya kalau selama ini Andi yang memang sangat mempunyai sifat temperamental Membuat dirinya pun sangat tersiksa sekali Ia pun menceritakan semuanya kepada si Rama Kali ini Panessa pun dikunci dan dikurung oleh Andi di rumah Karena memang kali ini Andi pun merasa cemburu sekali ketika ia harus menghubungi si Rama Namun apakah mungkin kali ini Andi pun akan sangat-sangat murah sekali kepada si Panessa Ketika Panessa mengetahui kalau dirinya itu sudah menghubungi si Rama Namun apakah kali ini Rama pun akan peduli lagi kepada si Panessa ya guys Namun apakah mungkin si Rama akan kembali lagi bersama si Panessa Dan kemungkinan besar sih wanita yang seperti si Panessa ini cocok untuk ditinggalkan Karena memang tidak pantas untuk si Rama Karena bagaimanapun juga Rama pun terlihat ganteng Sepertinya Rama pun masih banyak wanita-wanita di luar sana yang menginginkan Rama sebagai suaminya Dan semoga aja ya guys Rama pun bisa bertindak tegas kali ini Dan tidak bisa menerima si Panessa sebagai istrinya kembali Karena di satu sisi Tante Dinda pun tidak pernah mendukung si Panessa agar supaya balik lagi kepada si Rama Karena bagaimanapun juga Panessa sudah mengkhianati dan mengingkari semua janji suci ketika ia menikah dengan si Rama Tentunya membuat Tante Dinda pun sangat murka sekali melihat perlakuan si Panessa kepada si Rama Anak kesayangan dari Tante Dinda tersebut ya guys Di adegan selanjutnya terlihat pada saat itu Zidane bersama Ken Kali ini berada di lapangan bola yang mungkin kali ini mereka pun akan mengadakan pertaruhan Di antara keduanya Disitu Zidane pun mengatakan kepada Ken Apabila Ken bisa menumbangkan ataupun perbohokan semua kaleng-kaleng yang Zidane taruh di atas tiang gawang Tentunya Zidane pun disitu akan pergi dari kehidupan Maudie bersama si Ken Namun kali ini Zidane pun akan meyakinkan kepada si Ken Kalau dia akan benar-benar selamanya pergi dari kehidupan Ken dan Arga Dana ya guys Namun disitu Ken pun mengiakan semua kemauan dari Zidane Dan kali ini Ken pun akan menendang dari depan tiang gawang tersebut Namun tenangan Pan pun disitu ternyata meleset ya guys Karena Ken pun menendang sangat kakinya pun keke roder sehingga menendang bolanya pun terlihat ke atas Dan pada akhirnya disitu Zidane pun yang menendang untuk kedua kalinya Zidane pun disitu berhasil menendang kaleng tersebut sehingga terjatuh ke bawah Dan itu artinya Zidane pun akan memenangkan dari lompat tersebut Dan pada akhirnya skor pun menjadi 1-0 Namun apakah kali ini dua kaleng tersebut itu akan dimusnahkan ataupun ditendang oleh si Ken semua Dan pada akhirnya Ken pun akan memenangkan semuanya ya guys Dan kali ini ketika Ken pun akan mendapatkan semua yang ia miliki Itu pun harus mendapatkannya dengan sangat sulit Karena ketika Ken akan menemui perjalanan bersama Maudie Ken pun akan mengalami kecelakaan yang mungkin tidak akan pernah tertolong lagi Ken pun disitu menatapi kesedihannya ketika ia harus bisa masuk rumah sakit Namun ini adalah sebuah momen dimana kali ini Maudie pun akan selalu memperhatikan Maudie Dan tidak akan pernah memperhatikan lagi argadana ya guys Karena kesedihan Ken pun sangat sedih sekali ketika ia harus berpisah dengan Maudie Dan pada akhirnya Ken pun terjatuh dari motor dan kecelakaan Namun apakah benar mungkin kali ini Ken pun akan merasakan kesedihan yang begitu dalam Ketika ia harus menimpa musibah dan ia pun harus bisa ditinggalkan oleh Maudie Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja berkabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton